Cinta Laki-Laki Biasa 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 mata dan cara dia meladani nanya hal-hal sederhana yang berkumpul itu sangat bahagia tidak ada lagi yang bisa menggitai sebesar sinerapi pada nanya nada suara nanya tegas mantap tanpa keraguan ketika saudara nanya hanya mandal lepat mata mereka terlihat tak percaya siapapun akan mudah menggitai dari secantik kamu adik kami yang tak hanya cantik tapi juga pintar betul, kami adik kami kamu adik kami yang cantik pintar dan punya kehidupan sukses nanya merasa lidahnya keluh, hatinya siapun protes dan kali ini dilakukan sungguh-sungguh mereka tak boleh meremeh berapa lama keempat adik dan kakak itu berada agumen tapi Ralfli juga tidak jelek betul tapi dia juga tidak gantengan Ralfli juga pintar tidak sepintarmu nanya Ralfli juga sukses pekerjaannya lumayan hanya lumayanannya bukan sukses tidak sepertimu seolah tidak ada apapun yang bisa meyakinkan kakak-kakakmu bahwa adik mereka beruntung mendapatkan suami seperti Ralfli lagi-lagi berjumah lihat hidupmu nanya lalu lihat Ralfli kamu sukses semampan kamu bahkan tidak perlu lagi untuk menghidupi kamu teganya kakak-kakak Nania mengatakan itu semua padahal adik karena sudah menikah dan sebenarnya lagi punya anak ketika lima tahun menikah berlalu ocahan itu juga tak berhenti padahal Nania dan Ralfli sudah memiliki dua orang anak dan satu laki dan satu perempuan keduanya mengemaskan Ralfli bekerja lebih rajin setelah mereka memiliki anak-anak padahal itu perlu sebab gaji Nania lebih dari cukup untuk hidup senang tak hirpah terlalu lagi itu ketika Nania minta untuk tidak terlalu memfosip diri gaji Nania cukup maksud Nania jika digabungkan dengan gaji abang Nania tak bermaksud melindungi hati laki itu tapi dia tak perlu khawatir sebab suaminya yang berjiwa besar selalu ada menangkap hanya maksud baik sebaiknya Nania tabungkan saja untuk jaga-jaga ya lalu dia mengelus pipi Nania dan menaruhkan kejutan saat itu suatu seperti kejutan listrik menyatakan otak dan membuat pikiran Nania cerah inilah hidup yang diimpikan banyak orang bahagia pertanyaan kenapa dia menikah laki biasa dari keluarga biasa dengan pendidikan biasa berpenampilan biasa dengan pekerjaan dan gaji yang amat sangat biasa tak lagi emosik perasaan Nania sebab ketika bahagia alasan-alasan menjadi tidak penting menginjak tahun ke-7 pernikahan posisi Nania di kantor semakin berhilang uang mengalir begitu mudah rumah Nania besar anak-anak pintar dan lucu nah dan Nania memiliki suami terbaik di dunia hidup perempuan itu berada di puncak bisik-bisik masih terdengar setiap Nania dan rafli melintas dan bergantungan misrah bisik orang-orang di kantor bisik-bisik tangga kanan dan kiri bisik-bisik saudara Nania bisik papa dan mama sungguh beruntung suaminya istrinya cantik cantik ya dan kaya tak imbang dulu bisik-bisik itu membuatnya frustasi sekarang pun masih sekarang pun masih tapi Nania belajar untuk membuat untuk bersikap tidak peduli toh dia hidup dengan seperasaan bahagia yang kian membungkit dari hari ke hari tahun ke-10 pernikahan hidup Nania masih belum bergeser dari puncak anak-anak semakin besar Nania mengandung anak yang ketiga selama kurang waktu itu tak sekalipun rafli melukai hati Nania atau membuat Nania merangis bayi yang dikandung Nania tidak juga mau keluar sudah lewat dua minggu dari waktunya placenta kamu sudah berbintik-bintik sudah tua Nania harus segera dikeluarkan mula-mula dokter kandungan langganan Nania memaksudkan jenis obat ke dalam merahai Nania obat itu akan menimbulkan kontraksi hebat hingga berompar itu merasakan sakit yang teramat sangat jika semuanya normal hanya dalam hitungan jam mereka akan segera melihat sekecil rafli tidak beranjak dari sisi tempat tidur Nania di rumah sakit hanya waktu salat laki menaikkan salat di sisi tempat tidur sementara kakak-kakak serta lantuan Nania belum satu pun yang datang anehnya meski obat kedua sudah dimasukkan 8 jam setelah obat pertama Nania tak menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan rasa sakit dan celulit sudah dirasakan Nania ke 5 menit ke 3 menit tapi pembukaan berjalanan lebih lambat sekali baru pembukaan satu belum ada perubahan ibu sudah bertambah sedikit kata seorang suster 4 jam kemudian menyampaikan harapan sekarang pembukaan satu lebih sedikit Nania dan nilai berpandangan mereka sepakat suster terakhir yang meniksa memiliki sense of humor yang tinggi 30 jam yang berlalu Nania baru pembukaan kedua ketika pembukaan pecah didahul keluarnya darah mereka mau menjauh bahagia sebab dulu-dulu kelahiran akan mengikuti setelah ketuban pecah terkira mereka merasai masih pemukaan kedua pak rafid tercengar cuma setannya tak bisa menghibur karena rasa sakit yang sudah tak sanggup lagi ditampungnya kondisi 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 perempuan itu semakin parah sejak pagi tak sop nasib pun kelahiran bang rafid temang hibah hatinya melirsa istri memperjuangkan buah hidup dokter kita operasi nih baginya mungkin terlirik tadi pusat mungkin rafid dan nanya berkendeng berpandangan kenapa tidak dari tadi kalau begitu bagaimana jika terlambat mereka berpandangan nanya berusaha mengusik khawatiran ia senang dengan rafid tidak mengepaskan genggaman tangannya hingga pintu kamar operasi ia tak suka berang sendiri lebih awal pembiusan dilakukan nanya tergiring ke ruangan serba putih sebuah sekat ditaruh di perutnya hingga dia tak bisa menyaksikan keterampilan dokter itu sebuah lagu dimainkan nanya masih berada dalam perahu yang diguncang ombak ambak berayun ayun kesadarannya naik turun terakhir peringat perubahan itu sempat menangkap teriakan teriakan di sekitarnya dan langkah-langkah cepat tergerak sebelum kemudian dia tak sadarkan diri kepanikan ada di udara bahkan dari keluar rafi bisa menciumnya bibir laki itu tak berhenti menghafalkan zikir seorang dokter keluar rafi dan keluarganya mendekat pendarahan hebat rafi membayangkan sebuah sumber air yang membuat warna merah ada varesis dari mulut rahim yang tidak terdeksi dan entah bagaimana pecah bayi mereka selamat tapi nanginya dalam kondisi kritis mama nanginya yang bertiba nangis papa termangu lama sekali sadar-sadar nia menyimpan isap sambil menangkan orang tua mereka rafi seperti berdalam akun spiri yang berbeda laki itu tercenung beberapa saat ada rasa cemas yang mengalir di pembulu-pembulu daranya dan tidak bisa dihentikan punya badan long terluas tepat seperti kanker setelah itu adalah hari-hari penuh doa bagi nanya sudah seminggu nanya sudah seminggu lebih nanya koma selama itu rafi bolak-balik dari kediamannya ke rumah sakit dia harus membagi perhatian bagi nanya dan juga anak-anak terutama anggota keluarganya yang baru si kecil bayi itu sungguh mengacupkan si fisiknya sangat kuat juga daya hisapnya tidak sampai 4 hari mereka sudah boleh membawanya pulang mama, papa dan ketiga saudara nanya terkendang ikut menunggu nanya di rumah sakit sesekali mereka ke rumah dan melihat perkembangan sekecil walau tak banyak mulai terjadi percakapan antara pihak keluarga nanya dan rafi lelaki itu sungguh luar biasa dia nyaris tak pernah menenggalkan rumah sakit kecuali untuk melihat anak-anak di rumah syukurnya pihak perusahaan tempat rafi bekerja mengerti dia memberikan izin menuh toh dedikasi rafi terhadap pantai tidak perlu diragukan begitulah rafi menjaga nanya siang dan malam dibawanya sebuah uang kecil dibacakannya dekat telinga nanya terpaling di ruang isu kadang mengejenguk anak-anak famili mereka lihat lelaki dengan penamah sejarah itu bercakap-cakap dan berjanda misra rafi percaya meskipun tidak mendengar nanya bisa merasakan gadirannya nanya bangun cinta kata-kata itu dibisikannya berulang-ulang sambil mencium tangan lupi dan kening setia yang cantik ketika 10 hari berlalu dan pihak warga mulai pesimu berbegin untuk pasrah rafi masih berjuang datang setiap hari ke rumah sakit mengaji dekat nanya sambil menggunggam tangan istri kadang lelaki membawa buku-buku kecetuk nanya ke rumah sakit dan membacanya dengan suara pelan memberikan tambahan di bagian ini dan itu sambil tak membosen bosannya berpisik nanya bangun cinta malam-malam penanti yang dilewatkan rafi dalam sujur pemohaman asalkan nanya sadar yang lain tak jadi soal asalkan dia bisa melihat lagi cahaya di mata pasinya senyum di bibir nanya semua yang menjadi sumber semangat bagi orang-orang di sekitarnya bagi rafi rumah-rumah mereka tak sama tanpa kagian nanya anak-anak merindukan ibunya di luar itu rafi tak menggunakan alam lain tidak wajahnya yang lama tak bersyukur atau badannya semakin gors akibat serah kemakan ianya melihat nanya lagi dan semua antusias wanita rumah itu di mata gerak bibir nyetan kuning serta gerak-gerakan kecil lain di wajahnya yang cantik nanya sudah tidak tidur terlalu lama pada hari ke-37 doa rafi nanya sadar dan wajah penat rafi adalah hal yang pertama di tangan matanya seakan telah begitu lama rafi menangis mengganggu tangan nanya dan hukumnya lengkapkannya ke dadanya lengkapkan sukur bulu dengan air matanya mulai asalkan nanya sadar semua tak pening lagi tapi buktikan kata-kata yang dicapkan beratus kali dalam doa lelaki biasa itu tidak pernah luah merawat nanya selama 11 tahun terakhir membandingkan dan menutupi nanya lalu mengantar anak-anak ke sekolah satu pusat setiap sore setelah pulang kantor lelaki itu cepat-cepat menuju rumah dan menggendong nanya ke teras melihat senja datang sambil mampu nanya seperti remaja belasan tahun ketika malam rafi menandani nanya agar cantik sebelum tidur memberikan wajah pucat rumah cantik itu memakaikan sebelum tidur dia ingin nanya selalu secantik selain kali nanya mengatakan itu bagaimana bisa merasa cantik dalam keadaan lumpuh tapi rafi dengan rupayanya terus menerus dan tak kenal selalu meyakinkan nanya membuatnya pelan-pelan percaya bahwa dialah perempuan paling cantik yang sempurna di dunia setidaknya di mata rafi setiap hari minggu rafi mengajak mereka sekeluar kecil dan keluar selama itu pula selama itu pula dia selalu menyertakan nanya belanja makan di restoran dan nonton bioskop rekreasi kemanapun nanya harus ikut anak-anak seperti juga rafi melakukan halnya sama melibatkan nanya begitu bertambah awalnya tentu nanya sampai merasa risih dengan pandangan orang-orang sekitarnya mereka semuanya menatap ibang lebih lebih pada rafi yang berkeringat mendorong kursi nanya ke sana kemari masih dengan senyum hangat diantara wajahnya yang mempermanek keringat lalu berang suruh nanya menyadari mereka orang-orang yang temunya jalan juga tanggal tanggal sahabat dan teman-teman nanya tak puas hanya memberi pandangan iban namun juga mengomentari mengocah semua bisik-bisik baik banget suaminya lelaki lain mungkin sudah cari perempuan kedua nanya beruntung ya memiliki seorang yang menerima dia apadanya tidak tidak cuma menerima apadanya alihat bagaimana suaminya memandang bercinta sedikit pun pernah bermuka sama bisik-bisik serupa juga lahir dari kata-katanya tiga orang papa dan mamu berbisik-bisik yang serupa dengungan dan sempat membuat tanah makin frustasi mereka tak berani merasa tapi dia salah sangat salah nanya menyadari itu kemudian orang-orang di luar mereka memang tetap berbisik-bisik barangkali selamanya akan seluruh begitu hanya saja bukankah bisik-bisik itu kini berbeda bunyi dari terasannya menyaksikan anak-anaknya bermain basket dan ayah ayah mereka bersekali perumahan itu ikut tergelak melihat kocak permainannya ya 22 tahun pendekatan mereka nanya menghitung-hitung semua anak-anak yang merendek dewasa rumah besar yang mereka tempati kehidupan yang lebih dari yang bisa dia syukuri meski tubuhnya tak berfungsi sempurna meski cantikannya tak lagi sama karena isia meski karir telah direbut takdir dari tahunnya waktu telah membuktikan segalanya cinta luar biasa dari laki-laki biasa yang tak pernah berubah untuk maninya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati